Pemirsa wanita berusia 25 tahun inisial NT diduga telah mencabuli 17 anak di Jambi. Ia pun telah ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah saudaranya di kawasan penyengat rendah Tlanaipura, Kota Jambi pada minggu 5 Februari 2023. Wanita berusia 25 tahun yang mencabuli belasan anak di bawah umur kini telah diamankan polisi. Penangkapan tersebut dilakukan pada minggu 5 Februari 2023 kemarin. Awal kronologi kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari Helmi selaku Ketua RT 28 Rawasari. Ia mendapatkan laporan terkait kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh belasan anak terhadap NT. Namun keluarga dari belasan anak tersebut membantah dan menjelaskan bahwa NT lah yang telah melecehkan anak-anak tersebut. Saat itu terduga pelaku masih mengaku menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh korban anak-anak tersebut. Helmi juga menyebut terduka pelaku NT kerap memaksa korban anak laki-laki dengan mengunci mereka di kamar dan diminta untuk menyentuh bagian intim pada tubuhnya. Helmi juga menuturkan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian, jumlah korban pelecehan seksual tersebut bertambah yang awalnya 11 anak menjadi 17 anak. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian sedang mendalami kronologi kasus dari kedua pelat pihak. Sejauh ini Helmi dan keluarga korban lainnya sedang menunggu keputusan dari pihak kepolisian atas kasus pelecehan tersebut agar bisa terselesaikan dengan coba. Saya panggil lagi, suruh panggil dengan perangkat RT saya untuk bertemu saya di Rumah Nis. Kedua pelat pihak antara si Nita dan anak-anak ini. Sama orang-orang tuanya saya kumpulkan. Maksud dan tujuan saya untuk mengumpulkan anak-anak ini berserta Nita-nya, saya mau mendengar keterangan antara kedua pelat pihak. Siapa-apa saja yang terjadi. Ternyata si Nita-nya tetap bertahan seperti itu. Katakan istrinya, katanya dia diperkosa. Anak-anak, katanya, saya jadi begini, begini, begini. Terus anaknya, kita semua korban ada kurang lebih sembilan atau sepuluh bang. Dia langsung merontak. Tidak ada jam itu kakak yang nyuruh kami. Kakak yang ngunci kami di pintu. Pertama awal kami ke Polda buat laporan. Si anak-anak itu buat laporan. Nisya Tersenama Dulhadi bikin laporan. Itu anak-anak itu ada kurang lebih sekitar 11 orang. Setelah dilakukan penyelitian di BAP, besok-besok harinya tim melakukan investigasi. Melakukan investigasi, rupanya ada pengembangan lagi. Pengembangan pengakuan dari anak-anak ini ada anak-anak yang terlibat ke situ. Nah, terlibat-libat artinya yang di dalam rumah itu korban jatuhnya korban anak-anak ini kan. Makanya perisi mendalami seperti itu adalah beberapa orang lagi, kurang lebih sekitar 6 atau berapa orang lagi ya. Jadi, sekitar kurang lebih sekitar 18 orang. Fazil Cik TV melaporkan.